Di sekitar kita, di dalam praktik-praktik penulisan, dunia kepenulisan, sekarang ini para kritikus atau pembaca tidak lagi hanya melakukan penafsiran, tetapi bahkan menjadi penulis. Bahkan mungkin untuk penafsiran sendiri belum tentu sepenuhnya melakukan hal itu, tetapi lebih jauh lagi rata-rata pembaca, kritikus tidak hanya melakukan penafsiran, meski itu tidak sepenuhnya bisa dilakukan, tidak sepenuhnya terjadi penafsiran itu. Tapi yang umum justru seorang kritikus atau pembaca justru menjadi penulis dari suatu hal yang diamati, yang kemudian dianggap dikritisi atau ditafsir, yang menuliskan sesuatu hal yang baru dan mungkin berbeda sama sekali atau jauh perbandingannya, hubungannya dengan apa yang diamati itu. Tetapi inilah memang kenyataan dan ini adalah suatu peristiwa yang kreatif, yang masuk akal sesuai dengan yang lain. Muncul dari tulisan lama yang diamati itu dikritisi, muncul sesuatu yang lain. Disinilah filosofi yang lain dari Jacques Derrida yang kita bahas pada saat ini. Halo saudara, sekarang kita di alam dengan keindahan bunga melati dan kita memaknai warna putih melati, warna hijau daunnya sebagai sesuatu yang lain dari warna kaos saya yang putih dan kerahnya berwarna hijau. Sesuatu yang lain tetapi sesuatu yang mempunyai persamaan di dalam perbedaan. Kita bahas dari sudut yang lain masih dengan tokoh filsuf kita Jacques Derrida dari sudut yang lain karya Jacques Derrida membuka suatu kreatifitas baru yang olehnya minat terhadap tulisan sebagai gramatologi atau ilmu tata bahasa memiliki dampak praktis. Jadi disini kita ingat bahwa Derrida pernah menunjukkan landasan prinsip metafisis itu rapuh dan sangat mendua. Jadi antara genre ilmu genre atau aliran satu kelompok dengan kelompok yang lain satu paham dengan kelompok yang lain itu sebetulnya sangat kabur rapuh dan mendua sehingga perbatasan antara satu hal dengan hal yang lain satu pendapat atau paham atau keyakinan atau suatu diksi atau suatu subjek atau suatu objek satu dengan yang lain itu sebetulnya perbatasan-perbatasannya sangat rapuh dan dapat diruntuhkan sehingga kita tidak bisa dengan mudah memisahkan antara penanda dan petanda dimana penanda itu adalah tanda-tanda yang ditimbulkan dari citraan-citraan citraan-citraan itu sesuatu yang dapat kita indera baik itu dengan inderawi mata sehingga citraan penglihatan dengan indera bunyi sehingga kita sebut sebagai citraan bunyi yaitu tanda tanda yang ditimbulkan sebagai citraan-citraan inderawi kita dalam bentuk tulisan karena ini urusannya adalah tentang tulisan menyangkut tentang gramatologi yang menjadi dasar disiplin ilmu dari Jack Derrida ini antara tanda-tanda yang kita lihat seperti pelati berwarna putih tertulis disitu dengan pemaknaannya bahwa putih melambangkan kesucian putih melambangkan ketulusan dan kebersihan dan kebaikan kehalusan budi itu tidak dapat dipisahkan dengan mudah antara tanda itu dengan petanda antara penanda berwarna putih itu dengan petanda atau makna-maknanya dan disini sekali lagi Derrida pernah menunjukkan landasan prinsip metafisis itu rapuh dan sangat mendua karena ia memiliki identitas yang tetap maka yang benar dan sesuai seperti kata benda nama diri akhirnya akan memunculkan suatu dekonstruksi yang sesuai misalnya nama tidak hanya menunjukkan suatu objek atau pribadi yang sederhana nyata dan fenomenal karena ia juga memiliki dimensi retoris yang memungkinkan ada permainan kata jadi nama-nama semacam melati nama bunga yang begitu indah itu tidak berhenti pada tentang dia adalah bunga melati saja hanya melati yang ditunjukkan dengan keindahannya tetapi bisa menimbulkan makna-makna yang lain memainkan permainan kata dengan dimensi retoris yaitu bermain-main kata dan dimensi puitis dengan pemanaan-pemanaan yang abstrak yang sublim dia bisa menyimpulkan berbagai macam hal seperti yang sudah saya sebutkan tadi karena ia juga memiliki dimensi retoris yang memungkinkan ada permainan kata bila sebuah nama diri ditunjukkan sebagai yang tidak sesuai muncullah tulisan dalam pengertian derida oke bila nama diri melati itu ternyata tidak sesuai dengan apa keadaannya sehingga orang memberikan suatu ini yang berlawanan maka muncullah tulisan dalam pengertian derida bahwa segala sesuatu itu adalah awal dari tulisan tulisan bukanlah akhir dari sebuah buku the end of the book tetapi tulisan adalah awal dari penulisan baru tulisan bukanlah akhir dari sebuah buku tapi awal dari tulisan yang lain nama penyair Prancis eh pung yang dalam sebuah isai terkenal diubah menjadi spawn menjadi sumber tulisan filosofis yang kritis dan kreatif seperti itu nama melati menjadi apa saudara engkau bisa me asosiasikan dengan imaji kritis anda kalau dalam bahasa jawa ada melati kalau diberi akhiran anda dalam bahasa indonesia melatihan bahasa indonesia jadi melaten melaten jadi kemelatihan kemelaten seperti kadipaten itu sebetulnya dari kata keadipatian dalam bahasa jawa menjadi kadipaten kabupaten itu berarti kebupatian yang dalam bahasa jawa menjadi kabupaten dan itu akhirnya menjadi sebuah penulisan baru dari arti adipati yang bagit dasarnya kata dasarnya dan kita mengenal setiap kota di indonesia sekarang disebut sebagai kabupaten atau kota padahal aslinya kabupaten itu artinya dalam bahasa jawa kabupatian tapi orang tidak mengenal mungkin asal-usul dari kata-kata ini yang dikenal adalah setiap kota tingkat dua zaman dulu disebut sebagai kabupaten selain kota dan itu semacam itulah penggambaran proses kritis dan kreatif dari yang namanya penulisan adalah awal dari penulisan yang baru dalam bahasa inggris agar muncul serangkaian asosiasi yang tidak tepat kita perlu memikirkan kata-kata semacam kegembiraan dalam Joyce Joy menjadi Joyce melalui permainan kata anagram etimologi atau berbagai ciri dia kritis Joyce ingat Joy pada Joyce nama diri bisa dikaitkan dengan berbagai sistem konsep gagasan atau kata-kata seperti melati melaten seperti kabupaten itu dari kabupatian bupati dan bisa menimbulkan asosiasi asosiasi yang lain lagi seperti melati mungkin Anda memberikan pemanaan meninggalkan mati melati meninggalkan mati dan sebagainya oleh karena dengan nama melati itu ada asosiasi aroma harum aroma harum itu menimbulkan suatu sensasi doa membumbung tinggi sehingga meninggalkan kematian setiap doa kita itu selalu mengharapkan kehidupan kesejahteraan kedamaian kebahagiaan keindahan harum aroma bunga melati itu bisa mengasosiasikan bermacam hal dari situlah kira-kira penggambaran terhadap akhir dari sebuah buku tapi awal dari sebuah tulisan di dalam konsep Jacques Derrida tentang tulisan selain itu Derrida sebenarnya mengaitkan nama diri dengan berbagai jenis citra atau imaji dan suara sehingga dari satu sudut pandang naskah rujukan tampak memiliki hubungan yang sangat sedikit dengan naskah yang diulas lantas sebenarnya bila kritik sastra tradisional cenderung mencari kebenaran baik itu semantik kuitis maupun ideologis pada sastra yang ditulis sesamanya dan kemudian menerapkan peranan sekunder dan terhormat saat berhadapan keunggulan naskah tersebut Derrida malah mengubah naskah primer menjadi ilham dan kreativitas baru nah dari penjelasan ini jelas dari naskah primer orang itu dalam tradisional kritik sastra tradisional orang sering mengaitkan melati dengan sesuatu hal yang merujuk pada naskah itu baik itu nama aslinya baik itu asal usulnya baik itu tentang tumbuhannya baik itu bagaimana cara hidupnya baik itu tentang bentuk-bentuk dari tumbuhan itu terkait dengan bunga tengah-tengah terkait dengan akarnya terkait dengan batangnya tetapi dengan konsep yang lebih modern seperti yang dilakukan oleh Syak Derrida maka penamaan nama melati itu tidak cukup hanya tentang bunga melati itu yang berarti dia memberikan asosiasi-asosiasi lain yang dapat terkait dengan apapun pemaknaan dari bunga melati itu terkait dengan terkait dengan